Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1908106024 Saya dari kelas Biologi A semester 4 Di sini saya akan praktikum mata kuliah zoologi vertebrata Acara praktikum kedua ini akan membahas mengenai amfibi Tujuan dari praktikum kali ini yaitu Untuk mengidentifikasi karakter morfometrik, meristik, serta anatomi Dari katak rana SP dan kodok bufo SP Oke langsung saja ke pengamatan pertama yaitu pengamatan katak rana SP Pertama-tama hewan dimatikan dengan teknik single fitting yaitu dengan merusak bagian otaknya Terdapat bagian cauda, lalu tulung kurus, abdomen, serta cauda Terdapat juga ekstremina anterior bagian atas dan ekstremina posterior di bagian belakang Jumlah digitinya yaitu ada 4 Digiti ekstremina anterior dan digiti ekstreminasi posteriornya ada 5 Warna tubuhnya hijau Jenisnya itu jantan Bagian mulutnya itu nantinya untuk bersuara dan juga untuk makan Jumlah digitinya pada ekstremina anterior 4 pasang Lalu jumlah digitinya pada ekstremina anterior 4 pasang juga Digi pada rahang atas tidak ada dan juga pada rahang bawah tidak ada Jumlah SVL 7 Jumlah HW 2 Jumlah HL 2 Jumlah IND 0,5 Jumlah END 1 Jumlah TD 1 Jumlah EL 1 Jumlah TL 4 Jumlah FL 2 Jumlah IMT 0,5 Jumlah DNR 2 Dan jumlah HLL 3 Di bedah katak hingga organ tubuhnya terlihat Di bedah secara hati-hati Sistem sirkulasinya yaitu berupa jantung Lalu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri Sistem digestinya yaitu berupa mulut Krongkongan Lambung yang berwarna putih kemerah-merahan Usus halus yang berwarna putih Lalu usus besar Dan nantinya Terakhir Keluaka Sistem ekstremnya yaitu Paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri Ginjal Hati dan juga kulit Sistem sirkulasinya yaitu jantung Paru-paru kanan dan kiri Dan juga pembuluh darah Sistem reproduksinya yaitu testis Sekarang pengamatan kedua yaitu pengamatan pada kodok UVO SP Memiliki caput yang terdiri dari mata Hidung Serta telinga Dan juga mulut Memiliki ekstremina anterior yang jumlah digitinya 4 Dan memiliki ekstremina posterior yang jumlah digitinya 5 Jenis kelaminnya perempuan Abdomennya lebar atau gemuk Membulat Kodok mempunyai sekus vokalis yaitu untuk bersuara Dan memiliki mulut untuk makan Lalu untuk pada katak yaitu coklat Berbintil Memiliki jumlah digitinya pada ekstreminas anterior yaitu 4 pasang Memiliki jumlah digitinya ekstremina posterior 5 pasang Lalu Gigi rahang atas tidak terdeteksi Dan jumlah gigi rahang bawah juga tidak terdeteksi Pengamatan morfometrik Jumlah SVL 7 Jumlah HW 3 Jumlah HL 2 Jumlah IND 1 Jumlah END 1 Jumlah TD 1 Jumlah EL 1 Jumlah TL 3,5 Jumlah FL 3 Jumlah IMT 0,5 Lalu jumlah DNR 1 Dan jumlah HLL yaitu 4 Untuk pengamatan anatomi Pertama-tama produk di bedas secara hati-hati Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan Terima kasih Jangan lupa Like Comment And juga Subscribe pada channel ini Terima kasih